Intro Selamat pagi dan salam sejahtera Kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan Di dalam rendungan HKBP Jatihwaringin Damai di dalam Tuhan Sebelumnya saudaraku mari kita berdoa Kasih karuni yang dari Allah Bapak Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus Memberkati saudaraku sekalian Amin Apa kabar saudaraku Semoga kabar baik kabar sukacita Ada di dalam kehidupan kita Dan itulah dua kami Amang dan inang semuanya saudara-saudara bersukacita di dalam Tuhan Amin Firman Tuhan Renungan kita di hari ini Masmur 146 ayat 5 dikatakan Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakob Sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Sekali lagi berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakob Sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Demikian Sudah saudaraku Tentu Tujuan telos dari kehidupan kita adalah berbahagia Sudah pasti semua orang Menginginkan Mendambakan Supaya hidupnya berbahagia Apakah itu sebagai pribadi Apakah itu sebagai keluarga Apakah itu sebagai komunitas Tentu Kita mendambakan Hidup berbahagia Ada banyak orang yang mencari kebahagiaan Di tempat dan alamat yang salah Katakanlah Supaya dia memperoleh kebahagiaan Dia membangun harapannya Kepada kekuatan-kekuatan pikiran Kepada kecerdasan-kecerdasannya Atau mungkin dia Mengalamatkan kebahagiaannya itu Kepada orang-orang tertentu Yang memiliki kuasa Yang memiliki pengaruh Di dalam kehidupan Tetapi sesungguhnya Sudah saudaraku Kebahagiaan seperti ini Tidak akan pernah bisa lestari Sifatnya akan temporer Karena apa? Karena manusia itu sendiri Sudah saudaraku adalah manusia yang terbatas Manusia itu Ada di dalam kefanaan Kekekalan hanya ada di dalam Tuhan Sehingga barang siapa Yang mencari kebahagiaan Kepada dirinya sendiri Kepada kekuasaan Dan keberhasilan-keberhasilan Termasuk keberuntungan-keberuntungan Dia akan sampai kepada titik kekecewaan Pada akhirnya Oleh karena itu Supaya kita jangan salah Dalam mencari kebahagiaan Dimana kita temukan kebahagiaan itu Sudah saudaraku Kebahagiaan itu Dan itu akan kekal sampai selama-lamanya Akan saya alami Ketika saya mencari Tuhan di dalam kehidupan Ketika hidup saya ada bersama dengan Tuhan Dan ketika Saya menempatkan diri saya Bahwa penolong satu-satunya Yang ada di dalam kehidupan saya Bukan saya Bukan orang lain Tetapi hanya Tuhan Saudaraku Tuhan sendirilah penolong Satu-satunya di dalam kehidupan Makanya Haraplah ke dalam Tuhan Harapan kita hanya kepada Tuhan Yang mampu menolong kita Yang membebaskan kita Yang mampu menyelamatkan kita Dari situasi apapun Itulah yang disaksikan Oleh Pemasmur Saudara-saudaraku Dalam renungan kita ini Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan Kepada kita Mengenang Saudara-saudaraku Saudara-saudaraku Berbahagialah Berbahagialah Dan alami laki bahagiaan Di dalam komunitas kehidupanmu Berbahagialah Dalam komunitas keluarga Dengan apa Saudara-saudaraku Secara terus Menerus Dan secara Sungguh-sungguh Hidup Mengharap Kepada Tuhan Berharap Kepada Tuhan Supaya Kita tidak kecewa Supaya hidup kita Ada di dalam kepastian Berharap Kepada Tuhan Dalam arti bagaimana Kita berharap Kepada Tuhan Seluruh rencana Seluruh pekerjaan Seluruh hidup kita Kita pasrahkan Kepada Tuhan Karena dia Tahu apa yang Mau dirancangkan Yang terbaik Di dalam kehidupan kita Berharap Kepada Tuhan Dia adalah penolongmu Satu-satunya Bila saudara Mengalami pergumulan Yang hebat Saudara Berharaplah Kepada Tuhan Bila saudara Mengalami Penderitaan Bila saudara Mengalami penyakit Dalam kehidupan ini Berharaplah Kepada Tuhan Karena hanya Tuhan Yang sanggup Mendolong kita Karena Tuhan Sendirilah Yang sanggup Membebaskan kita Dari semuanya Berharaplah Kepada Tuhan Oleh karena itu Berbahagia itu Senyum Saudara-saudaraku Berbahagia itu Ramah Saudara-saudaraku Berbahagia itu Sopan Dan berbahagia itu Melangkah dengan Pasti Itu berbahagia Jangan lewatkan Harimu Tanpa Berbahagia Senyum terhadap orang lain Sopan Sopan santun Kepada orang lain Ramah terhadap orang lain Dan Berbahagia Dalam pengertian Saya melangkah dengan Pasti di dalam Tuhan Dengan demikian Saudara akan menjadi Pemenang Tuhan Memberkatimu Terima kasih Tuhan Atas firman Yang telah menyapa kami Terpujilah Namamu Hanya engkau lah Satu-satunya harapan kami Dan penolong kami Dan di dalam Tuhan Kami berbahagia Biarlah di dalam hidup ini Kami senantiasa Hanya berharap Kepada Tuhan Sehingga kami Tidak pernah kecewa Berkatilah seluruh umatmu Yang telah mendengarkan Firman ini Biarlah hidup mereka Berbahagia di dalam Tuhan Terpujilah engkau Dalam Yesus Kristus Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih Tidari Allah Bapak Serta persekutuan Roh Kudus Memberkati saudaraku sekalian Amin Saudaraku Mari berharap lah Kepada Tuhan Tuhan memberkatimu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!